Penyakit ini ciri khas yaitu menyerang di mulut dan di kuku, di kaki. Penyakit ini hanya menyerang hewan yang berkuku belah, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, nah itu. Ini tanda awal selawannya dia panas, pasti pilek. Kalau dilihat di mulut, di lesi, ini pecah-pecah, ini lesinya, ini pecah-pecah, pecah. Di kaki itu antara kuku dan kulit, di terajak istilahnya itu ada luka. Lukanya kayak luka lebam gitu. Jadi pertama kemerahan, lebam, terus keluar kayak borok lah istilahnya. Dilihat dari kekuatan, dari antibodi, itu yang paling lemah sapi. Tapi di kambing itu paling minim tampak, kecuali kalau kondisi sudah ngedrop, baru, baru tampak. Misalkan ada gejala, biasanya makan itu lahap, makan itu rakus, tiba-tiba kok kurang nafsu makan. Segera lapor ke petugas untuk dicek apakah mengarah ke PMK atau bukan, biar cepat penanganan. Semakin cepat penanganan, insya Allah semakin kecil resiko kematian. Obat-obat untuk demam, panas dalam, itu bisa diberikan. Tapi kalau untuk yang hamil, tidak dianjurkan untuk demam, tidak dianjurkan. Membahayakan kandungannya. Air gula, terus vitamin, madu, itu bisa. Soalnya kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pertama, jangan mendatangkan ternak dulu. Ternak yang kemungkinan terindikasi membawa virus. Itu yang paling simpel. Yang kedua, semisal ada tetangga atau kerabat atau teman, ada yang ternaknya sakit, ya tidak usah ini dulu, tidak usah sambang. Terus, yang paling efektif lagi, penyemprotan kandang. Kandang disemprot menggunakan desinfektan. Trik yang paling aman. Jadi kita beli langsung di peternak. Misalkan kita beli sekarang, saya ngambilnya waktu besok hari H. Nah, itu yang paling aman. Harapan kami, semoga para masyarakat lah umumnya, khususnya para pedagang, kita sama-sama ihtiyarlah istilahnya. Jaga kandang masing-masing. Jangan keluar masuk kandang. Jadi biar tidak merembet, biar tidak meluas, biar cepat tertangani dan bisa tervaksin, biar lebih aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.